Poin yang harus diadres untuk industri adalah berkaitan dengan bahan baku dan juga energi. Jadi kalau berkaitan dengan gas, ada industri yang membutuhkan gas itu untuk bahan baku, ada juga industri yang membutuhkan gas untuk energi. Tapi sama saja bahwa kita lihat bahwa harga gas yang harus dibeli oleh industri-industri yang ada di dalam negeri, itu masih belum bisa membuat industri memiliki daya saing yang cukup ketika dihadapkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis di kawasan. Jadi sebetulnya sudah ada arahan dari Bapak Presiden, bahkan dalam dua ratas, agar harga gas di industri itu, harga gas yang harus dibayar oleh industri, sebetulnya dibayar oleh industri itu paling tinggi 6 dolar per MMBTU, sehingga yang membuat industri itu akan lebih mempunyai daya saing. Ini tentu juga sekali lagi memerlukan semangat, diperlukan semangat yang sana dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia, khususnya lembaga-lembaga yang mengelola hulunya, di sektor hulunya, di sektor penghasil gasnya itu. Sehingga industri itu bisa mendapatkan gas paling tinggi 6 dolar MBTU, dan kami sudah melakukan satu simulasi berdasarkan cost and benefit approach, itu cost and benefit analysis, itu memang kalau kita menurunkan harga gas, tentu pendapatan dari atau untuk pemerintah berdasarkan pendapatan negara bukan pajak, itu akan turun. Tapi di satu sisi, di satu sisi, karena pengurangan harga gas tersebut, maka industri dia akan berkembang, sehingga benefit yang akan dirasakan oleh negara, oleh Indonesia itu juga akan berkembang bukan hanya dua kali lipat, tapi tiga kali lipat. Jadi ini ada satu assessment, ada satu simulasi yang kami lakukan berdasarkan cost and benefit analysis. Terima kasih telah menonton!